Intro Kabar penculikan bayi di Tangerang Selatan yang sempat viral di media sosial rupanya hanya rekayasa belaka. Pelaku melakukan hal tersebut untuk mengelabui suami dan kakaknya. Atas perbuatannya, pelaku terancam 7 tahun penjara. Jagat media sosial dihebohkan dengan kabar penculikan bayi di pondok cabai Pamulong, Tangerang Selatan. Beredar kabar, seorang ibu membawa anaknya naik angkot jurusan lebak bulus parung. Sesampainya di pondok cabai, sang ibu dihipnotis dan anaknya diculik. Kabar tersebut kemudian diunggah ke media sosial, lengkap dengan foto sang bayi dan sempat viral. Dikuti pilihan Tribun Jakarta, rupanya kabar tersebut hanya rekayasa belaka. Hal ini dibenarkan oleh Kapolsek Pamulang, Kompol Hadi Supriyatna saat dikonfirmasi Minggu 1 Maret 2020. Hadi mengatakan kabar tersebut direkayasa oleh seorang wanita bernama Andi Sulis. Andi melakukan hal tersebut untuk menipu suaminya, Suunardi, lantaran dirinya kesal saat hamil tidak pernah dinafkai. Mereka berpisah pada pertanggan tahun 2019 saat Andi mengandung 5 bulan. Ia kemudian menggugurkan kandungannya sesaat setelah berpisah. Selama berkomunikasi, ia selalu mengaku anaknya masih hidup kepada Suunardi ataupun kakaknya Yuliana. Kepada Yuliana, pelaku mengaku membutuhkan uang untuk biaya anaknya yang ternyata digunakan untuk kebutuhannya sendiri. Pelaku merekayasa cerita penculikan tersebut karena berjanji akan bertemu suaminya setelah lama berpisah. Bingung akan bertemu sang suami dengan asumsi membawa sang anak, Andi kemudian menyampaikan cerita rekayasa penculikan itu kepada kakaknya Yuliana. Foto bayi yang digunakan merupakan hasil mengunduh dari media sosial. Yuliana yang kala itu percaya langsung merasa khawatir dan menyebarkan kabar itu ke media sosial hingga viral, termasuk memberitahu Suunardi. Akibat perbuatannya yang merasakan, posek pamulang menetapkan Andi sebagai tersangka. Sementara sang kakak, Yuliana yang mengunggah ke media sosial disebut sebagai korban dari berita hoax itu. Andi sulis dijerat dengan pasal 242 KUHP dan terancam hukuman penjara selama 7 tahun. Namun informasi kali ini, jangan lupa terus perbarui informasi anda hanya di Wow Update, YouTube Tribune Wow Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!